Bagaimana ketika kita mampu menciptakan suatu karya sendiri, membuat liriknya, membuat irama musiknya, kemudian kita nyanyikan, itu namanya karya sendiri. Kemudian kalau misalkan karya sendiri kita, kita buat dalam bentuk full album, itu juga bisa. Itu namanya karya sendiri dalam bentuk full album juga. Dan tidak ada yang bisa bantah dan kena hak cipta dan bahkan ditolak monetisasi. Welcome back to my channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengulas terkait tentang pertanyaan di Youtube ya. Jadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa ada kreator membuat suatu konten musik, namun tetap ditolak dengan keterangan konten yang digunakan ulang. Kok bisa ya? Padahal itu karya asli sendiri. Nah tentu kita akan bahas beberapa menit ke depan. Olehnya itu teman-teman silahkan subscribe agar kiranya bisa mendapatkan notifikasi informasi terkait tentang pembahasan Youtube di masa yang akan datang. Ciklok. Oke teman-teman sekalian, jadi pada video kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang musik ya. Nah kali ini kita khusus membahas terkait tentang pertanyaan dari kreator musik. Jadi katanya gini ya teman-teman ya. Dia memiliki pertanyaan bahwasannya dia membuat konten musik sendiri, mengkompilasi sendiri, dan pada akhirnya dikatakan konten berulang. Tapi saya yakin ini bukan konten berulang ya, tapi ini adalah konten yang digunakan ulang. Karena kalau konten berulang itu lebih mirip kepada konten yang sangat identik dengan aslinya. Bukan re-upload ulang, ya seperti itu. Nah tarulah kita sepakat saja bahwa ini adalah konten yang digunakan ulang. Namun disini saya melihat bahwasannya konten musik karyanya sendiri dia bikin berdasarkan kompilasi lagu. Nah ini masih dua hal yang saling distrak ya, artinya karyanya sendiri dan kompilasi lagunya sendiri. Nah kalau kita berbicara karya sendiri berarti kita yang mencipta sendirian. Tapi kalau kompilasi lagu berbicara tentang kompilasi berarti itu adalah penggabungan dari beberapa sumber. Nah ini masih ada distrak pemahaman bahwasannya karya asli apa sendiri dulu yang dia maksud. Saya berpikir penanya ini atau kreator ini membuat konten karya sendiri yang dia katakan karya sendiri adalah karya sendiri yang menggabungkan beberapa lagu menjadi full album. Itu adalah karyanya sendiri. Meskipun sumbernya adalah berasal dari beberapa kreator musik misalkan official music, cover musik dan dia gabung menjadi begitu. Dan dia katakan bahwa karyanya sendiri mungkin maksudnya seperti itu ya. Sehingga katanya karyanya sendiri ditolak monetisasi. Nah ini yang harus saya luruskan. Jadi kalau seperti itu posisinya pasti akan ditolak monetisasi teman-teman. Jadi kalau misalkan karya sendiri adalah bagaimana ketika kita mampu menciptakan suatu karya sendiri, membuat liriknya, membuat irama musiknya, kemudian kita nyanyikan. Itu namanya karya sendiri. Kemudian kalau misalkan karya sendiri kita, kita buat dalam bentuk full album itu juga bisa. Itu namanya karya sendiri dalam bentuk full album juga. Dan tidak ada yang bisa bantah dan kena hak cipta dan bahkan ditolak monetisasi. Nah terkait tentang pertanyaan kreator ini, kalau memang dia membuat kompilasi lagu dari beberapa sumber, ya taruhlah official music dan semacamnya, dia seharusnya banding ya. Banding saja kalau misalkan proses cara pembuatannya sama dan seluruh channelnya berisi tentang kompilasi atau full album. Banding saja, perlihatkan proses produksi dan sampai prodis pengibitan. Kalau misalkan sudah banding dan tetap ditolak, berarti memang teman-teman kontennya itu tidak bisa digunakan buat daftar monetisasi. Nah mungkin itu saja solusi yang bisa saya sampaikan ya. Buat teman-teman sekalian yang ingin gabung di kelas Youtube Viral Bugis, klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis atau klik gabung di bawah deskripsi video ini. Semoga bermanfaat!